Hai brothers and sisters, welcome to my YouTube channel Nah hari ini kita lagi main ke rumahnya salah satu bintang film terkenal banget Sahabat juga punya hobi yang sama yaitu makan Jadi sekarang mau ngajar dia makan karena udah disiapin semua Tapi kita dulu kali ya, masa kita kagak... Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar lagi? Hai Oke, ini vlog perdana Ini bisik pertama Ya Allah, semoga buah berkat Amin Jadi gini, kita mau ngobrolnya di dalam apa di sini aja Di dalam dong dah, di sini jangan dong Mari, mari, silahkan Ayo masuk masuk, tapi lagi agak rame gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Nah, pinjem dulu ya Bellanya ya Oke oke Biasanya makan kamu Bella tuh Anakan punya gue Sombong amat Beda kita ya hari ini, ayo Kita makan gitu Oke, brothers and sisters Nah, sekarang kita udah bareng sama Bella Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Sehat Kita bakalan makan bareng Oke Ini semua favoritnya Bella Ini kita sepiring berdua banget Gendeng jengkulnya kan, Dim Ini ada parek Beri Wow Jengkol rendang Salah satu lah, Dim Jengkol-jengkol pete-pete gak ya? Nah, ini pete by Ross Kitchen Wow Baros Iya, baros Numpang goreng kan? Jadi kita bakalan sambil ngobrol Karena udah lama kan, Bella tuh Jarang di Jakarta Dan orang pasti pengen tau dong Kehidupan dia tuh sebetulnya sekarang kayak gimana sih Setelah dia Menikah Terus juga Pindah ke KL Pasti kan banyak yang berbeda di sana Jadi cerita-cerita Gila loh, aku gak pernah loh Jarang loh Dim aku cerita Kayak gini Cerita aja Gak ada kamera kok deh Bel, maunya apa aja? Gak bisa Karena itu bener-bener kayak Semua yang orang-orang tuh kebanyakan gak suka Oh pantesan Karena disini kita akan mengulas hal-hal yang tabu Asyik Ini enak sekali Sambelnya Sambelnya bunuh Gak, mook, mook, mook Incentrasi Aku pilih Petek dulu Bukan apa-apa pilihnya pada disini Hame disini tadi, gimana? Gak enak Ini cuma karena Dimas loh Sekarang jam berapa? Jam 9 malam aku makan nasi Dim ini cuma buat Youtube channelnya Dimas Wuhuh Sambelnya udah belum? Udah dong Kalo gak enak jangan terusin Hahaha Bener kan, enak banget kan? Eh, aku pengen buka catering udah jadinya Eh? L catering L catering Aku makan jengkol setelah sekian lama Aku paling suka kayak bunuhnya dicampur gitu ke nasi Ini sekarang aku, tadi apa petek? Ini sekarang jengkol Oke lanjut Kalau gak enak harus diturusin Gak apa-apa? Enak kan? Tuh! Udah ya, pokoknya bikin makanan sudah aman ya teman-teman Jadi kita sudah bisa mulai ngobrol Beb Kangen gak sih makanan Indonesia kalo lagi di KL Banget Apa yang paling dikangenin? Yang paling dikangenin adalah Sambel Karena mama tuh udah pernah ngasih resep bikin sambel Tapi aku udah coba berapa kali tuh kayak tetep Gak berhasil gitu Din Bikin sambel? Bikin sambel, susah Cabainya beda kali Terus yang bikin kangen juga baso Ada ayam Ada baso di KL Baso ada, tapi beda Jadi ada orang Indonesia yang masak Yang punya restoran Restorannya gak ada Gak buka restoran sih Cuman kayaknya kalo Dia masakin aja rantang gitu Terus? Terus dari itu Basonya enak Oke Tapi sambelnya gak Kalo di kita kan sambelnya enak Baru ada? Jualan baso Gapain jual baso? Gapain jual baso? Kayak kurang aja bisnisnya Bawa apaan? Bawa sambel maksudnya gitu Bawa biasanya Bawa Itu kalo mama dateng Tapi Mama udah masakin Alim goreng udah dibundu Kalo di kulkas gitu Tapi kayaknya kalo semua Kalo luernya Bella juga tau Apa tuh? Bella itu deket sekali Bener-bener Gimana ya ngomongnya? Tidur aja gue sama mama Deket banget Parah Kayak kita aja semua mengenai mama gitu Iya banget Gimana ya? Jadi waktu menikah udah tau dong Bo akan tinggal KL Tau Tau Berat banget ya? Berat banget Karena waktu pas Ya Resiko ya namanya nikah Dan berarti harus ikut sama suami Emangnya gak? Gak dikompromi gitu Suami aja ke Jakarta Gak bisa Karena kan Alisha sekolah Tapi perjanjiannya Dia tidak akan melarang aku untuk Ke Jakarta Untuk kerja Untuk ketemu sama keluarga Apalagi gitu kan Itu kita pernah Jalan-jalan ke mall Ingat ya? Itu jalan ke mall Kita ke Pawa Terus kita lagi jalan-jalan di basement mall ini Soto awal aja yang kedua Tiba-tiba ada maling Oh iya Ada maling dompet Kayaknya di basement mall itu Ingat ya? Maling-maling Maling-maling Terus ibu-ibunya gitu Bel! Maling-bel! Kita lari Kita lari di mall Gua lari Karena kita gak dicopet kan Kita gak diapapain kan Terus bukan kita dicopet Gua lebay Bel! Maling-bel! Lati-hati Bel! Lati-hati Bel! Lari Bel! Gitu Umpet belakang gue Gitu Mana tuh malingnya Mana tuh malingnya Malingnya juga gak tau dimana Sampai lama banget Udah belom Udah belom Udah belom Gitu Udah belom Udah belom Gak kangen nih malingnya Kayak belum ketangkep di belakang Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Belakang aja Ini bener-bener di basement mall Ya Allah Terus akhirnya kita Udah mulai capek Kita kayak udah mulai duduk di restoran Terus kita mulai bahas tenang Tadi kita kan malah panik banget ya Malah panik banget Tadi denger kan ya Ada orang teriak kan Maling-maling Kenapa berasa kayak gue ini copet ya Liatnya kaget Soalnya itu pertama kali Soalnya itu pertama kali Gua ngalamin Ada orang teriak maling-maling Kalo di dulu kan Kalo di sinetron-sinetron Maling-maling Yang diarak Di apa gitu kan Pake obor lah Ini di mall Jadi mau makan aja fokus ya guys Aku udah habis duluan Mohon maaf Habis duluan ya Yang tadinya ga mau banyak-banyak Makannya aja fokus Ada gimana ya Ada gimana ya jadinya Tanya yang pertama Dari Rehanafer Rehanafer Apa arti persahabatan buat kalian Buat aku Persahabatan itu tuh kayak Hal yang paling berharga Menurut aku Karena Persahabatan tuh susah Susah dicari Dan Susah dijaga Lebih susah dijaga Menjaganya itu tuh Lebih susah gitu Karena Persahabatan tuh harus kayak Saling jujur Harus ada etika Ada adab-adab Yang kita jaga Insya Allah Wuh 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 Ya kan? Aduh ampe kesalah Ada adab Ada adab doang Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? 15 tahun Kita sahabatan Sahabat? Karena kalo jadian itu nanti Gak kali ya Kita mau sahabat ya Dim Pedas Dim Bro Pedas Bro Pedas Tips menjaga pertemanan kalian Sampai bertahun-tahun Dari Santika1111 Saling ngerti Pemakanan berbagi-bagi Untuk biarnya musuhan Terus Saling tau aja gitu Apa yang dia suka Sebenernya harus tau sih Harus tau Temennya tuh lagi Nerasain apa sih gitu Iya Dia lagi seneng gak ya? Dia lagi sedih gak ya? Jangan ngomongnya kita dong Gitu Iya Ini harus apa ya? Toleransi gak dia? Toleransi Dia lagi capek gak ya? Gitu Tendah banget sama maminya pasti Dia ngurusin omanya aja diurusin sama Dimas Dia tuh orangnya Perfeksionis Oke Sering cek cok gak sih Kak Sama para personil BBB dari Putri Amalia 2811 Jujur Kak Dimas Jujur ya? Jujur Kak Ya namanya berlima Kebayang gak sih? Lima orang Karakternya beda Cek cok cok Kemenan gimana sih bukan yang kaya Paling lama sehari Kayak ini lucu nih Nauras I Kak Bella lebih betah disini atau di Malaysia? Lebih betah Jujur Ya gak apa-apa lah Kalo betah tinggal ya pasti disini lah gitu Ya kan aku Ya aku lahir disini Aku tinggal disini Semua keluarga disini Makanan semua segala macem Kalo betah sih ya betah disini gitu Cuman ya Alhamdulillah sekarang aku lagi Alhamdulillah udah mulai betah disini Ya lah penyesuaian juga Ya karena aku udah punya temen-temen Oke dari Backlovers ID Hai Backlovers I love you too Siapa yang lebih tahan makan pedas? Sama ya? Sama 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 Ini kocak abis Dania Kak Bella Tipsnya dong Biar bisa ikhlas Menerima hubungan baik Sama mantan tanpa rasa dendam Gitu kata dia Tips biar ikhlas Hmm Kita harus nyelesain masalah sih Maksud aku Jangan sampai ada masalah yang Unfinish bisnis Yang ditunda Yang ditunda Jadi semuanya kayak harus clear Harus selesai Dan harus Sadar lagi sama posisi sekarang Gitu kayak Oh yaudah Posisinya sekarang saya udah Sama siapa Dia juga ada Si sang mantan juga ada sama siapa Ya udah Kita temenan gitu Karena kan awalnya juga dari temenan Jadi ya Jadi ga ada dendam Jangan ada dendam Nah Nah Di antara kalian Siapa yang paling gampang ngambek Aku Aku Ya parah lah Pisces Cuali Taurus lu Gimana sih caranya Ngebahagiain Seorang Bella Ya Jangan nanya orang dong Apa yang Oke 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 Nih Anggep aja kameranya ga ada Ga ada yang nonton Ah Aku ga suka nih kayak gini Sa Dunia milik Bella Wuh Ya Di dunianya Bella Apa sih yang bikin Bella bahagia Kan udah simple banget pertanyaannya Di dunianya Bella ya Jangan mikirin dunia orang nih Engga Ga ada Ga ada netizen Ga ada fans Ga ada Ga ada apa apa Pokoknya di dunianya Bella Yang bikin bahagia Aku bisa jadi Aku bisa jadi diri sendiri Yang bikin aku bahagia Ya ga usah nangis juga Mau bahagia Mau bahagia aja pake nangis Udah gapapa ngomong Nangis itu kan nangis Nangis bahagia Nangis bahagia Apa yang bikin nangis Di dunianya Bella Bella world Aku harus Kenal sama diri aku sendiri Yang bikin aku bahagia kayak Gua harus tau apa yang aku mau Yang bikin aku bahagia tuh Apa ya mungkin Sekarang nih yang kayak Ya mungkin aku ga ngerasa itu Bukan itu Bukan lagi ga bahagia Bukan lagi ga bahagia Cuman kayak Apa yang bikin Bella bahagia Iya Yang bikin aku bahagia tuh Kalo aku ngerasa Ehm Segala sesuatu dimudahkan Sama Allah Bahagia itu kan Pilihan Pilihan Kalo orang tujuannya mau bahagia Ya repot ya Ga ada puasnya Tapi Bahagia itu apa sih Yang kita juga ga tau aja Bahagia itu mungkin bersyukur Bisa bersyukur Bisa bersyukur Ya udah tuh Gitu Kalo aku sih Bisa bersyukur Alhamdulillah aku orangnya Ada Nasi pake ayam gorengnya bersyukur Iya Ada Steak Ya bersyukur Pokoknya ya disyukurin aja Jadi brothers and sisters Kita lanjut lagi makan Udah cukup ya Sedih-sedihnya Oke brothers and sisters Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Bella Ini rangka banget Banyak banget Pelajaran-pelajaran Sama cerita-cerita Yang Bella Pasti belum pernah cerita sama orang Jadi Cuman ada disini Makasih ya Sama-sama Udah sharing Sukses ya Mudah-mudahan jadi inspirasi juga Buat punya orang Jangan lupa like Subscribe Dan komen juga Kasih saran Kira-kira Mau aku ngobrol sama siapa lagi Heart to heart Oh engga Kalo gini Kalo udah subscribe Di sebelah ujung kanan Kan ada gambar lonceng kan Gambar bell Nah kalian harus klik Nanti notificationnya pasti bakalan ada Nanti kalian bisa tau Kalo misalnya ada Youtube channel baru dari Dimas Video Dimas baru upload Nanti keluar di notificationnya Itu sangat penting sekali Please Gitu ya Gitu Dim Kamu mendingin Tandeman aja deh Youtube channelnya emang gak sick Ini dia lebih pasti deh Yaudah makasih ya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax